Intro Thank you for staying with us on Entertainment News Menjelang tahun 2016 yang tinggal menghitung hari Tentunya banyak orang yang punya resolusi dan target Salah satunya pasti untuk karir Nah, tapi berbeda dengan Mafita NG Yang justru tidak ingin terlalu mempentingkan karirnya di 2016 nanti Apa alasannya? Intro Menyambut pergantian tahun, resolusi memang menjadi persiapan Sijimah Sarabriti untuk menghadapi tahun 2016 mendatang Salah satunya Novita NG Bukannya mempersiapkan rencana untuk karir di dunia entertainment Wanita yang akrab disapa NG ini lebih memilih untuk fokus mengurus keluarganya Khususnya sang buah hati Basically sekarang ini memang kalau ditanya apa ya harapan saya ke depan yang belum saya tercapai adalah Melihat anak-anak saya besar banget ya gitu kan Emang lebih apa ya sekarang, gak terlalu punya ambisi Dari dulu sih bukan orang yang ambisius gitu Gak terlalu punya pasang target Jadi memang ke depan tuh, emang sekarang tuh emang tujuan hidup saya adalah Tujuan saya adalah pengen menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya Dan juga istri yang baik buat suami saya Itu sih sebenarnya as simple as that Pengen membuat keluarga saya bangga sama saya gitu Memiliki dua buah hati yang kini semakin beranjak remaja Maka wajar saja jika wanita berusia 40 tahun ini Ingin memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya Terlebih lagi putra selumnya Jeremy akan menduduki bangku sekolah mendengar pertama Yang sangat membutuhkan support dari dirinya Lebihnya ke PR-nya sekarang ini justru kalau saya lebih ke keluarga Karena di tahun 2000 Iya, karena di tahun 2016 nanti akan kita jelang ini Anak saya yang pertama masuk SMP Itu tantangan baru tuh buat saya untuk membimbing dia Satu untuk persiapan dia ujian nasional Jujur yang sekarang membuat saya agak Anak 2016 tuh anak saya masuk SMP nih Lebih ke hal yang stress nih anak mau masuk SMP gitu kan Untuk urusan sekolah sih udah beres ya Tau mau masukin kemana Cuman kan abis itu yang dia mau masuk SMP-nya itu Persiapan-persiapannya kan banyak gitu loh Mulai dari persiapan dia belajarnya Mempersiapkan mentalnya untuk satu Buat dia kan justru ini satu step baru kan Dia kan naik kelas gitu kan Umurnya juga bertambah Dia juga dari yang mungkin dari yang anak-anak Udah sekarang menjadi preteen gitu loh Dengan konflik-konfliknya Lebih itu sih yang bikin saya deg-degan Masukin tahun 2016 sih sebenarnya Bahkan agar salah satu resolusinya Untuk fokus mengurus keluarga dapat berjalan dengan lancar Istri dari Sabto Hario ini Rela mengorbankan karirnya di dunia entertainment Agar dirinya bisa secara total Mengasuh dan merawat sang buah hati Untuk karirnya sih mungkin emang saya nih Lagi harusnya bisa membagi waktu banget Tapi memang kalau saya berpikir juga one day Kalaupun memang dari karir yang saya jalani ini Dari sekian banyak nih ini 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 dan ini Harus emang anak saya membutuhkan perhatian lebih Hingga saya harus men-sacrifice Salah satunya Salah satu karir saya Pekerjaan saya Saya sih juga Yaudah gak lapa siap Harus siap Itu mungkin lebih ke situ yang tantangan saya Kenapa di 2019 sih akan ada lumayan buat saya Karena kalau misalnya nih Saya berpikir bisa nih semuanya jalan nih Ternyata enggak Anak saya kurang waktunya Dan berarti kan kalau kayak gitu Ada yang harus kita korbankan Dan gak mungkin anak gitu loh Ya ya itu harus saya siapkan Mental untuk mengorbankan salah satu aktivitas saya nih Untuk bisa punya waktu buat anak saya Semoga harapan Novita NG dapat terwujud di tahun 2016 nanti ya